Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Kurang hati-hati saat menyeberang jalan, seorang pria tewas usai ditabrak bus Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta. Istri dan anak korban histeris di lokasi kejadian. Istri dan empat anak korban menangis histeris saat mendatangi lokasi kecelakaan di Jelang Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Korban bernama AIS meninggal dunia di lokasi setelah tertabrak bus Transjakarta yang datang dari arah utara. Sejumlah warga dan pengendara berusaha menenangkan keluarga korban. Kecelakaan bermula saat korban nekat menyeberang tanpa menggunakan jembatan penyeberangan orang atau CPO. Korban berlari dan tidak mengetahui bus Transjakarta, melaju kencang dari arah matraman menuju Senen. Kencangnya hantaman membuat korban tewas ketika dengan luka di kepala dan patah tulang. Sementara, Besteras Jakarta jurusan PGC Harmony rusak di bagian kaca dan pemper depan. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jurnasa Rumah Sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta. Pengemudi dan Besteras Jakarta langsung diamankan polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan.